Sampai jumpa di video selanjutnya Dripper V60 ini juga banyak ditemui di kedai kopi di seluruh tanah air Bahkan di banyak negara Saya sudah lama menyebut V60 ini sebagai alat seduh manual Dripper sejuta umat Saking banyaknya yang menggunakannya Bukan hanya di kedai kopi Tapi juga di rumah-rumah yang kita kenal dengan home brewer Jadi resep seduh saya di sore hari ini Yang pertama saya akan gunakan kopi sebanyak 12 gram Jadi dosenya itu 12 gram Lalu kemudian saya akan pakai air sebanyak 180 Untuk suhu atau temperatur air yang akan saya gunakan itu 92 derajat celcius Lalu kopinya 12 gram tadi akan saya giling atau grinding Di skala antara 15 sampai 16 untuk komandan T Jadi lumayan halus ya Nah apalagi Waktu seduh akan saya rencanakan Selesai ya total waktunya itu sekitar 2 menit 15 detik Nah untuk intervalnya saya akan bagi menjadi 3 interval Interval pertama saya akan tuang sebanyak 40 gram air Lalu kemudian interval kedua Saya akan ulang lagi ya sebanyak 40 gram air Dan 100 gram itu di interval ketiga Jadi 40, 40 dan 100 Jadi totalnya adalah 180 Nah angka-angka yang saya sebutkan barusan ini Bisa juga teman-teman improvisasi sesuai kebutuhan Misalnya karena kopinya berbeda dengan yang saya gunakan di sore hari Resep filter kopi yang akan saya praktekkan di hari ini Saya rekomendasi untuk teman-teman Yang ingin menyeduh kopi secara manual Menggunakan tripper seperti V60 gitu ya Dan kopi yang digunakan cenderung light atau light medium untuk level sangraynya Jadi teman-teman tidak perlu bingung Dengan beberapa resep yang sudah saya upload sebelumnya Itu ada peruntukannya masing-masing Jadi silahkan tonton saja secara utuh Jangan setengah-setengah supaya tidak gagal Paham Karena terus terang ya Untuk manual brew itu ya Resep tidak berlaku magic Jadi misalnya begini Ada satu resep kalian pakai untuk semua kopi Semua kondisi, semua air Dan kemudian berhasil gitu ya Itu tidak ada Oke seperti itu ya teman-teman Nah untuk teman-teman yang menggunakan kopi dengan level sangray yang cenderung lebih keterang Saya rekomendasi menggunakan resep yang ini Dengan harapan gitu ya Hasil seduhannya cenderung optimum balance Oke Dengan aroma dan flavor yang komplek Lalu kemudian intense dan berkualitas positif Nah untuk aftertaste kita berharap dengan resep kali ini Akan menghasilkan kenang rasa yang long and pleasant aftertaste Nah ini dia untuk ACIDT Kita juga berharap resep ini bisa menghasilkan gitu ya Seduhan kopi yang ACIDT nya jelas, tegas Dan kalau bisa tentu saja ingin yang berlayer Seperti itu teman-teman Nah ini dia Untuk bodinya gitu ya Resep ini dengan rasio 1 banding 15 Dan juga akan bisa menghasilkan bodi yang cenderung apa namanya Juicy, sirupi dan kalau bisa round bodi gitu ya Dengan tekstur yang lembut Oke Dan ujung-ujungnya Hasil seduhan kita Kita harapkan optimum balance Seperti itu teman-teman Dan sekarang yuk kita langsung ke bar untuk menyeduhnya Oke teman-teman Saat ini saya sudah berada di salah satu sudut bar full cup Dan saya akan segera menyeduh kopi secara manual ya Filter kopi Dengan menggunakan resep yang tadi Oke Untuk kopi yang akan saya gunakan di hari ini Adalah kopi dari Flores Manggarai Proses pasca panennya adalah wash Dan varietasnya mix varietas Untuk level Sangrai Ini lebih cenderung Apa namanya Light to medium Jadi Apa namanya Lumayan terang Tapi tidak terang-terang banget gitu lah ya Teman-teman Oke Nah untuk air Saya menggunakan air yang sangat umum Yang mudah didapatkan Saya menggunakan air aqua saja Jadi resep ini akan lebih mudah untuk diduplikasi Jadi saya tidak menggunakan air yang ditambahkan misalnya MgSO4 NHACO3 Enggak ya Ini murni air aqua Galon Dan teman-teman bisa dapatkan Di samping kiri kanan Warung tetangga Oke Yuk langsung saja Kesini Ini adalah Dripper V6T Yang akan saya pakai Ini dripper plastik ya Oke Saya lipat kertas filternya dulu Saya cenderung suka Kertas filter yang berwarna putih Bukan yang berwarna coklat Karena menurut saya Yang warna coklat itu Lebih berbau kayu gitu ya Lebih berbau kertas Oke Ini saya rinse dulu Saya basahi dulu Supaya aman dan nyaman Ini kan produk masal ya Teman-teman ya Oke Jadi teman-teman bilang Di banyak tempat gitu ya Ini fungsinya untuk Menghilangkan residu Biar gak bau kertas Biar gak bau kertas Ada lagi tujuan yang lainnya Misalnya Biar lengket Rekat gitu ya Ke alatnya Sekalian juga Ngangetin alat Lalu berikutnya Apa namanya Supaya aman Supaya aman gitu ya Sekali lagi Ini adalah produk masal Di kedai kita Ini juga sudah dibuka Jadi hati-hati Apalagi di jaman sekarang ya Ini jangan lupa dibuang Karena kalau gak dibuang Jelas berbau kertas Nanti seduhannya Dan wateri Oke Ini kopi yang saya akan pakai Sudah saya giling sebelumnya ya Suhu sudah saya setting Tadi saya akan pakai Di 92 derajat celsius Ya itu lihat Rostingannya Jadi resep ini Akan sangat cocok Untuk teman-teman Yang menggunakan kopi Dengan profil Sunlight Atau yang light to medium Seperti itu ya teman-teman Oke mari kita langsung menyeduh Jadi ini saya akan tuang 40 gram Lalu 40 gram lagi Dan yang terakhir 100 Kita mulai Dari waktu 0 Oke Tuang secara merata Terbasahi semua kopinya Sebanyak 40 ya Biarkan selama 30 sampai 40 detik Jadi kalau misalnya nih Ini akan sangat bergantung dengan Tingkat kefresan dari kopi yang teman-teman pakai Kalau kopinya baru Ya bisa menggunakan 40 detik Kalau misalnya kopinya sudah lama Cukup 30 detik saja Gitu ya Jadi disesuaikan Hari ini saya menggunakan di tengah-tengah saja Oke tuang lagi 40 Lata ya Jangan terlalu banyak agitasi Disini Oke Total sudah sekitar 80 Kita tuang Nanti Di waktu 1 menit Kita sudah harus menuang sisanya 100 ya Jadi 40 40 dan 100 Oke 1 menit Tuang lagi Dari tengah Seperti ini Nah disinilah kita melakukan agitasi Yang lebih banyak Dibandingkan Yang interval 1 dan interval 2 ya Tip dari saya Hati-hati turbulensi Dan tetap dijaga flow rate nya Jadi Kalau misalnya Kita gak teratur gitu ya Dalam melakukan puring Puring itu adalah Menuang air Dengan ketel ke Dripper yang sudah kita siapkan Yang kita pakai ketika menyeduh Oke teman-teman Jadi kalau misalnya kita Berantakan Ya Menuang airnya Dengan menggunakan ketel ini Ke dripper yang sudah Kita siapkan Yang ada popinya itu Nanti khawatir turbulensi Ya berlebihan Jadi itu yang Yang apa namanya Harus dihindari Oke Agitasi dikontrol Lalu kemudian Flow rate Flow rate yang dijaga Oke Target waktunya adalah 2 menit 15 detik Kalaupun lebih dikit silahkan Gak apa-apa Kurang dikit Gak apa-apa Oke Jangan terlalu kaku lah Seperti itu Nah Angka-angka yang saya sebutkan Dari awal tadi Itu sebenarnya Masih bisa diimprovisasi Disesuaikan dengan Air dan Kopi yang teman-teman pakai Oke Termasuk juga Kebiasaan teman-teman Menuang airnya Seperti itu Ini 2 menit 15 detik Sudah selesai Oke Kita angkat Nah Pengenya Flatbed ya Flatbed itu menunjukkan Apa namanya Extraksinya terjadi Secara merata Jadi konsep ini Bisa dibilang juga Gitu ya Sebagai konsep Yang big on end Jadi banyak di akhir Gitu ya teman-teman Nah Ini adalah salah satu resep Salah satu resep Yang Favorit buat saya Jadi sudah lama Saya pakai ini Dari 2017 Ya Sudah saya pakai Dan Saya merasa Resep ini bisa membantu saya Untuk kopi-kopi Yang Cenderung Light atau Light to medium Tingkat sangrai Jadi Jangan takut Untuk melakukan Extraksi Gitu ya teman-teman Dan Seperti yang saya sampaikan tadi Saya menggunakan Grand size itu Di 15-16 klik Untuk kemandanti Jadi cenderung Cukup halus Meskipun gak halus Halus banget Gitu ya Itu Boleh dibilang Medium to fine Gitu ya Dan Saya yakin Roster-rooster sekarang itu Menyangrai kopinya Sudah gak gelap-gelap Kayak zaman saya dulu Gitu Zaman saya 2012 Ketika Belajar Nyeduh kopi Wow Kopi yang saya pakai itu Di pasaran Yang saya beli Banyak yang Cenderung gelap-gelap Untuk saat ini kan Enggak Jadi gak usah takut Menggunakan Grand size yang Cukup halus Dan juga Gak usah takut Menggunakan Temperatur yang Ya Di atas 90 Sebisa mungkin 90-96 Silahkan dipakai Nah ini Kita gunakan Di 92 Oke Gitu ya Teman-teman ya Mari kita kopi Semoga Tip kali ini Bermanfaat Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah